Nah teman-temanku semuanya, ini yang paling aku suka kalau ke kebun. Melihat perkembangan pohon durian yang kutanam sejak 2 tahun lalu. Wah, ini dipopoyo loh, sausu ganda sari. Kita lihat lagi yang lain yuk. Ya, yang pohon yang satu ini adalah durian kaning. Tadinya tumbuhnya sangat kerdil karena dia ada di puncak. Di puncak gunung. Jadi sangat sulit untuk dibawakan pupuk kohe, kotoran hewan. Karena terlalu tinggi posisinya. Akhirnya, aku hanya menggunakan pupuk semprot organik cair lengkap. Mereknya Super Aci. Kalaupun Super Aci ini sudah digunakan semenjak kira-kira 6 bulan yang lalu. Pertumbuhannya cukup bagus, teman-teman. Batannya besar, cabangnya kuat-kuat. Ya, ini teman-teman. Nah, ini dulu hidupnya kerdil. Ini berkat ada hujan terus. Lalu kita pangkas. Kita pupuk. Nah, inilah dia hasilnya. Lumayan. Lumayan. Kalau ini. Nah, ini paling ku sukain. Wow. Anda lihat ini. Itu. Batangnya kokoh. Cabang-cabang yang besar. Nah, ini kita isikan batu. Nah, ini letaknya paling dekat air. Paling cepat besar ini. Ini katanya teman saya ini. Pak Mady bilang, ini akan sangat cepat besar. Karena dia dekat dengan air. Ini apis hujan-hujan. Ya, kalau yang satu ini teman-teman yang paling bagus. Cabangnya sudah dibentuk bagus-bagus dengan cara menggantungkan batu. Digantungkan batu pada bagian utung cabangnya. Tetapi diukur kekuatan batunya. Keberatnya batu sesuai dengan kekuatan cabangnya. Teman-teman sekalian. Ini saran dari para senior. Bahwa cabang durian itu masih bisa dilencurkan. Dibentuk supaya membentuk sudut 90 derajat terhadap batang utamanya. Nah, ini menggantungkan batunya tidak lama teman-teman. Dia hanya kira-kira setengah jam saja. Kita perhatikan kalau dia sudah lentur. Sudut terbentuk huruf 90 derajat seperti ini. Maka sudah cukup. Jadi segera dilepas batunya. Nah, ini juga memang dipangkas sejak kecil. Jadi cabangnya betul-betul terarah ke segala penjuru. Kalau misalnya cabangnya datar seperti ini. Nanti kalau berbunga katanya akan lebih banyak jadi. Dan dia akan memilih tempat di tangkal. Tapi kalau misalnya bentuk cabangnya seperti huruf V, seperti ini. Maka bunga-bunga itu akan cenderung kena angin atau kena hujan. Sehingga mengurangi peluang terjadinya bunga. Terjadinya buah. Oke, teman-teman sekalian. Nah, inilah salah satu inovasi saya untuk membentuk cabang yang terarah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini batu-batu ini tidak boleh lama, teman-teman. Jadi setengah jam saja sudah kita lepaskan. Nah, kira-kira batunya itu kalau dikumpul-kumpul beratnya antara setengah kilo sampai satu kilo. Tergantung dari besarnya cabangnya. Ini luar biasa loh efeknya. Karena ini cabangnya masih lentur. Jadi, dengan secepatnya tanpa menimbulkan kerusakan pada cabang. Cabangnya itu menjadi lebih merendah. Oke, teman-teman kita lihat lagi ke pohon sebelah. Nah, teman-teman sekalian ini kalau saya perhatikan pertumbuhannya sangat bagus. Batangnya sangat bersih. Kemudian dia punya cabang itu sangat mulus. Daunnya lebar-lebar. Ini adalah efek daripada pemangkasan, potong ujung, dan pemupukan. Pemupukan yang saya gunakan kalau di bagian yang pohon ini, itu adalah menggunakan pupuk kohe. Kotoran hewan di bagian bawah dan di bagian atasnya semprot dengan super aci. Super aci ini sudah saya gunakan sejak 6 bulan yang lalu. Setiap 2 minggu. Disemprot rutin. Sehingga pertumbuhan daun-daunnya, terubusnya, sangat-sangat bagus. Dan otomatis karena di bagian pangkal cabang dipakas, maka daun-daun akan lebih banyak ke ujung cabang. Nah, kalau yang saat ini teman-teman, dia ada di bagian yang sangat tinggi. Dan mendapatkan matahari penuh. Jadi, pertumbuhannya sangat-sangat bagus. Di samping digunakan pupuk super aci juga. Sudah dipangkas, dipupuk lagi. Kemudian bagian atasnya dipotong ujungnya. Nah, pemangkasan ini sangatlah penting teman-teman untuk mengendalikan pertumbuhan daripada durian kita. Nah, kalau yang satu ini. Ini geletaknya di lereng, teman-teman. Lereng yang sangat terjal. Itu di bagian bawah sana itu pohon-pohon kelapa pada kebun tetangga. Tidak ada di ketinggian. Nah, ini pohon sudah dipotong ujung berkali-kali. Kemudian dipangkas-pangkas sehingga terbentuklah cabang seperti ini. Nah, sekarang ini sudah cukup kokoh cabangnya. Ini tanpa diintervensi cabangnya dengan sendirinya dia cabangnya membentuk datar karena memang dari dulu sudah dipangkas dan pertumbuhan terubusnya selalu ke ujung sehingga menyebabkan otomatis cabangnya mendatar. Ini cukup bagus, teman-teman. Kalau saya lihat ini. Nah, ini sekali lagi saya hanya menggunakan pupuk super acu di sini karena sangat sulit untuk membawa kohe. Saya sementara ini masih menghindari menggunakan pupuk kimia. Kalau tidak mampu saya bawakan kohe, jadi saya hanya menggunakan pupuk daun-daun saja. Atau pupuk kohe. Dan disemprot super acu. Nah, kalau yang ini dekat pondok. Ini dekat pondok ini posisinya. Jadi, seringkali diperhatikan, seringkali di sapa. Nah, ini juga hasil dari potong ujung dan pemangkasan yang sangat ketat. Dari kecil ini sudah dipangkas berat dan dipotong ujung. Teman-teman sekalian, kalau saya perhatikan daunnya ini sangat-sangat bagus ya. Sangat mulus. Ini posisinya di puncak ini. Sangat tinggi ya. Jadi, sangat sulit untuk membawa kohe. Jadi, saya hanya menggunakan pupuk super acu saja. Ini loh, jauh sekali loh. Itu di bawah sana tempatnya. Kita melihat dari ketinggian. Wah, yang ini teman-teman anggun sekali. Ini bagian ujungnya sangat bagus ya. Dari pangkas di bagian bawahnya. Kemudian, diatur cabang-cabangnya. Ini daunnya sangat-sangat bagus ya. Sangat lebat. Cabangnya panjang-panjang. Coba teman-teman perhatikan. Ini saya memangkasnya di bagian batang utama. Kemudian, otomatis terubusnya akan tumbuh di bagian ujung. Karena pohonnya sangat subur, jadi terubusnya terus-terus tumbuh. Dengan sendirinya menyebabkan batangnya menjadi relatif mendatar. Kalau yang ini tidak diintervensi. Nah, teman-teman sekalian. Sekian dulu perjumpaan kita. Semoga durian saya ini bisa berbuah. Seperti durian teman saya ini. Pak Mita di Braban.